Assalamualaikum para sahabat Huseiman yang dicintai Allah. Cara roh mukmin dan kafir keluar saat Sakaratul maut tak sama, apa bedanya? Ada perbedaan cara keluarnya roh orang-orang mukmin dan orang-orang kafir ketika Sakaratul maut. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa orang-orang mukmin, maka rohnya akan-akan dicabut secara perlahan-lahan. Sedangkan ketika mencabut nyawa orang-orang kafir, maka rohnya akan dicabut dengan paksa atau dengan keras. Keterangan ini dapat ditemukan dalam kitab Etazkirah karya Imam Qurtubi pada bab Minhunfi Huruji Nafsi Al-Mukmini Wal-Kafiri, bab cara keluarnya nyawa orang mukmin dan kafir. Dalam bab tersebut Imam Qurtubi menukilkan sebuah hadits riwayat Abu Nuwaim. Dalam hadits tersebut juga dijelaskan bahwa apabila orang mukmin itu melakukan kejahatan, atau maksiat ketika di dunia dan belum bertaubat, maka dia akan mendapati kesulitan ketika rohnya akan keluar. Hal ini sebagai kafarat atau pelebur dosa yang dilakukannya sehingga menghadap Allah SWT dalam keadaan bersih. Sedangkan apabila yang meninggal adalah orang kafir yang ketika hidup di dunianya banyak melakukan amal kebaikan, maka ketika meninggal rohnya akan diberikan kemudahan sebagai balasan atas kebaikannya. Diriwayatkan Abu Nuwaim dari Sanat Al-Aqmasi, daripada Ibrahim, An-Nahai, daripada Al-Kamah, bin Al-Kis Al-Kufi, daripada Abduh, bin Masudera Diyallahu Anhu, telah bersabda Rasulullah SAW, roh orang mukmin dicabut secara perlahan-lahan, sedangkan roh orang mukmin direnggut dengan paksa, seperti merenggut roh keledai. Orang mukmin yang selama di dunia pernah melakukan kejahatan akan mengalami kesulitan ketika akan meninggal, di mana kesulitan tersebut merupakan kifarat atas kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat di dunia. Sedangkan orang kafir yang pernah melakukan perbuatan baik di dunia akan mendapatkan kemudahan ketika akan meninggal, di mana kemudahan tersebut merupakan balasan atas kebaikan yang pernah dilakukannya. Hadith Sriwayat Abu Nuwaim Itulah tadi penjelasan mengenai perbedaan cara roh keluar dari jasad orang kafir dengan orang mukmin. Semoga menambah ilmu serta iman kita. Amin. Allahualam bisawaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.